Aksi penyerangan pelajar kembali lagi terjadi nih lor. Kali ini siswa SMK Negeri Tigo menyerang siswa SMK Negeri 4 gara-gara pemicunya permasalahan pemakaian kelas. Waduh, dikit-dikit bertinju, dikit-dikit ribut. Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Puluhan siswa STM atau SMK Negeri Tiga Kota Jampi melakukan penyerangan kepada siswa SMK Negeri 4 Kota Jampi pada Rabu 2 November 2022 sekira pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tampak dalam video amatir ini, dua kelompok sekolah tersebut berlarian mengejar pelajar lainnya di Jalan Suman Tribojonegoro, Sipin, Kota Jampi hingga dicoba untuk dilarai oleh warga. Pembina OSIS SMK Negeri 4 Kota Jampi, M. Sobri, yang menyebut penyerangan itu terjadi saat jam istirahat pertama sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, siswa SMK Tiga melakukan pelemparan batu ke arah gedung SMK Negeri 4. Karena tersulut emosi, siswa SMK Empat ikut keluar mengejar rombongan siswa STM. Diakui Sobri bahwa tidak ada kerusakan serius akibat pelemparan batu tersebut. Dirinya mengaku belum mengetahui motif dari penyerangan ini. Beruntung saat aksi kejar-kejaran dapat dilarai oleh warga, sehingga tidak terjadi aksi saling serang yang dapat memakan korupan. Karena kalau status itu saya tidak paham benar ya, dari pengakonan anak-anaknya ini, dari STM, tidak hanya sih, tapi saya tidak paham benar apakah benar, apa benar-benar anak itu dari STM itu saya tidak tahu. Karena tadi guru STM-nya datang ke sini, meninjakan juki benar atau tidak. Dan berapa kejadian? Kejadian pas habis kurang main, antara jam 10.00 hingga 11.00-an. Itu posisinya apa lagi kejar ya? Iya, posisinya lagi di ruang osis lagi buat laporan tadi kan. Atau ada berita anak-anak kejar ada apa, saya tidak tahu kan. Atau ada wakil sisanya kok, tolong dicek pak, ternyata pas saya turun memang ada lagi ribu. Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMK Negeri 3 Kota Jambi, Suparno, mengatakan bahwa atas kejadian ini, dua siswanya yang diamankan polisi, dan langsung dilakukan mediasi dari antar kedua sekolah. Suparno menyebut, saat kejadian hanya terjadi kesalahpahaman, aksi diduga dipicu akibat perselisihan saat turnamen futsal antar sekolah. Ternologisnya, tadi sekitar jam 10.00-6.00 sekitar itu, anak SMK 3 itu kebetulan lewat di dekat SMK 4 Kota Jambi. Terjadi kesalahpahaman bahwa anak kita dikira menyerang, padahal anak kita hanya sebatas lewat jalan situ. Pemasalahan apa dulu itu, Pak? Pemasalahannya, main dari main pusat. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.